Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para pecintaan developers dimanapun kalian berada yang tentunya nih guys balik lagi bersama cemimin yang akan memberikan informasi yang tentunya terupdate tentang sinetron terpaksa menikahi tuan muda yang dimana kali ini akhirnya Reno dan juga Ana pun telah kembali ke rumah ya guys, dikarenakan kondisi Reno dan juga Ana sudah membaik namun karena peristiwa tersebut tentunya akan membuat Kinanti begitu terkukul dengan keadaan Reno ketika Reno dan juga Ana berada di rumah sakit Kinan pun disini merasa bersalah dengan apa yang sudah terjadi ya guys, seharusnya dirinya yang mengalami kecelakaan tersebut bersama Abimana namun ternyata malah sebaliknya Reno dan Ana yang harus mengalami peristiwa tersebut tak sampai disitu saja ya guys kali ini setelah Reno dan juga Ana kembali di rumah tentunya akan ada hal yang begitu menarik dan tentunya menegangkan namun sebelum itu kita pun mengetahui bahwa David dan juga Abimana akan terus-terusan mencari siapa pelaku dalang dari semua kecelakaan tersebut dikarenakan David dan juga Abimana tidak akan melepaskan begitu saja kasus tersebut ya guys karena itu nantinya akan semakin mengancam keluarga Sudirja namun ternyata ya guys disini biang keroknya adalah si Anita sendiri namun pastinya lama-kelamaan si Anita ini akan menjadi ketahuan dikarenakan pasti Anita akan keteledoran untuk mengerjai Kinan bahkan kali ini Anita pun berkata di dalam hatinya saking ketakutannya dia akan berhenti untuk mencelakai Kinan nah guys sepertinya dokter pun mengatakan kepada Kinanti bahwa kandungan Kinan begitu lemah ya guys karena Kinan terlalu memikirkan orang lain dan terlalu mempunyai banyak masalah Abimana yang melihat kejadian ini tentunya begitu panik ya guys dia pun takut terjadi sesuatu terhadap istrinya tersebut terutama dengan kandungannya disini pun terjadi ketika Amanda sedang tidur tiba-tiba ada sekelebatan orang lewat ya guys kemungkinan besar itu adalah anak buah dari si Dharma dikarenakan David dan juga Amanda selalu bertemu namun pastinya ketika kejadian tersebut si David pun sedang berada disitu yang akhirnya terjadi baku hantam diantara David dan juga pelaku tersebut sehingga membuat Amanda akhirnya harus selamat ya guys namun tentu saja ketika baku hantam itu terjadi David pun sedikit mengalami masalah luka ya guys di bagian wajahnya akibat pukulan benda tumpul oleh pria tersebut dan kali ini kebongkar juga identitas si Anita oleh Omarima ya guys dikarenakan Omarima mengetahui bahwa si anak itu tidak hamil karena anak hanyalah bohong-bohongan hamil itu semua ulah dari Anita disini pun Omarima mengetahui bahwa rencana anak ini dan juga Anita hanya ingin menguasai harta sudirja sehingga Omarima pun begitu murka terhadap Anita bahkan kali ini ya guys si Anita pun tengah mengatakan kepada Reno dan juga dihadapan si anak bahwa kecelakaan tersebut adalah murni hasil kerjaan Anita sendiri sehingga hal ini membuat si anak semakin begitu tahu jika mamanya ini adalah orang jahat dan akan berusaha untuk mencelakai Kinanti dan kemungkinan besar anak akan mengatakan kepada Kinan dengan semua peristiwa tersebut karena anak tidak ingin si Kinan ini celaka di tangan Anita mudah-mudahan saja anak akan secepatnya mengatakan hal tersebut kepada Kinanti dan juga Abimana dan kemudian 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati